Intro Hai hai animal lovers Ketemu lagi di channel Siskaya Suki Seperti biasa Siskaya bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian Nah buat di video kali ini Siskaya mau nge-list nih 5 anime dimana karakter utamanya Overpowered bertemakan kegelapan Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa buat like, komen, subscribe dan klik lonceng notifikasinya Oke deh tanpa berlama-lama lagi Yuk kita langsung aja ke videonya Di nomor 5 ada anime berjudul Nurarihyo no Mago Nurarihyo adalah makhluk setengah manusia setengah makhluk halus Atau biasa disebut juga dengan siluman ya Dia jadi manusia cuma waktu siang hari aja Tapi waktu malam hari Hyo mulai berubah jadi siluman Hyo hidup dengan kakeknya yang adalah pemimpin siluman Klan Nura Hal ini bikin Riko hidup di tengah-tengah parasiluman Hmm kebayang gak ya hidup di tengah-tengah parasiluman Di nomor 4 ada anime berjudul Kizomo Nagatari 1 Teketsuhen Dalam film ini mengisahkan Kiss Shot Acerola Orion Heart Underblade Ketika kejadian Golden Week yang melibatkan Hanekawa serta Araragi Yang udah merubah seluruh hidupnya Di tanggal 25 Maret Araragi Kyokomi bertemu dengan Hanekawa Tsubasa Siswi paling berprestasi di sekolahnya Hanekawa berkata kalau akhir-akhir ini beredar gosip kemunculan vampir berambut pirang Malamnya Araragi bertemu sama vampir itu Dia adalah Kiss Shot Acerola Orion Heart Underblade Atau dikenal juga sebagai raja dari segala makhluk yang bisa dibilang siluman ya Vampir itu meminta Araragi buat memberikan darahnya Terus waktu Araragi mulai sadar Ia mengetahui kalau dirinya udah bukan manusia biasa lagi Tapi udah berubah jadi vampir Di nomor 3 ada anime berjudul Jormungan Diceritakan seorang cewek bernama Koko Yang menjual senjata di bawah naungan HCLI Sebagai penjual senjata ilegal Dia udah banyak menjual senjata ke beberapa negara Dan menghindari hukum yang ada di negara itu Dia punya tim yang anggotanya ada 8 orang Dan sebagian besar di timnya adalah mantan militer veteran Tapi Koko merekrut satu anggota anak bernama Zona Walaupun dia itu bocah Tapi dia punya kemampuan bersenjata yang keren Walaupun begitu Dia adalah seorang yang benci sama senjata Alasannya bergabung sama Koko Adalah buat mencari penjual senjata Yang udah membunuh kedua orang tuanya Nah di nomor 2 ada anime berjudul Hachinante Sore Wanai Deso Shingo Ichinomiya Yang bekerja di suatu perusahaan Sebelum tidur ia memikirkan pekerjaan yang harus dia kerjain besoknya Tapi waktu kebangun Ia menyadari kalau ruangan yang ia diami Jadi asing Dan tubuhnya pun berubah jadi seorang anak kecil Berusia 6 tahun Menilik dari pikiran anak sebelumnya Ia menemui fakta Kalau ia adalah seorang anak bungsu Dari keluarga bangsawan miskin di negara terbelakang Walaupun memiliki tanah yang luas Tapi ia gak punya keterampilan sedikit pun Tapi ia punya kemampuan langka Yakni sihir Dan ini merupakan kisah bocah laki-laki Bernama Wendelin von Beno Baumeister Oke oke Dan di nomor 1 ada anime berjudul Inuyashiki Mengisahkan Ichiro Inuyashiki Atau Noretake Kinashi Seorang pria tua yang terlibat sebuah peristiwa ledakan Waktu ia sadar Ichiro berubah jadi sosok saibok Yang memiliki kekuatan yang gak wajar Ichiro memakai kekuatannya Buat membantu orang-orang yang membutuhkan Di sisi lain Seorang siswa SMA bernama Hiro Shishigami Atau Takeru Sato Yang terlibat dalam ledakan serupa Juga mendapat kekuatan seperti Ichiro Berbeda dari Ichiro Inuyashiki Hiro Shishigami justru memakai kekuatan supernya Buat menghabisi orang-orang yang membencinya Ichiro Inuyashiki pun berusaha menyelamatkan dunia Dari kekejaman Hiro Shishigami Nah itu dia kelima anime Dimana karakter utamanya upper power Bertemakan kegelapan Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan klik lonceng notifikasinya Thank you for watching Sayonara Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!